Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfodyus Room Badan pembinaan ideologi Pancasila mengizinkan Paski Braka Putri untuk mengenakan hijab ketika pelaksanaan tugas pengibaran bendera pada hut kemerdekaan Republik Indonesia Badan pembinaan ideologi Pancasila mengizinkan anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Putri yang mengenakan hijab untuk tidak melepas hijab saat upacara peringatan keberdekaan ke-79 Republik Indonesia Kepala BPIP Yudian Wahyudi meminta maaf atas kontroversi yang terjadi Yudian sebelumnya menegaskan tidak ada pemaksaan untuk melepas hijab terhadap anggota Paski Braka Putri Yudian menjelaskan anggota Paski Braka Putri melepasi hijabnya secara sukarela Keputusan tersebut sesuai dengan arahan dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara hut RI ke-79 yang tetap meminta anggota Paski Braka Putri tetap menggunakan hijab saat bertugas Yudian turut menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Paski Braka Tekad Nasional namun juga provinsi hingga kabupaten kota di seluruh Indonesia Sementara itu Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh pihak agar menghormati keyakinan setiap petugas pasukan pengibar bendera pusaka Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat peluncurkan buku bertema IKN Buku yang ditulis oleh Adriino dan Jehan Syah bisa menjadi rujukan bagi pasyarakat yang ingin mengulik alasan dan harapan perpindahan ibu kota Pembangunan dan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan menimbulkan banyak persepsi di ruang publik Merespon keresahan masyarakat, Kementerian PUPR meluncurkan buku berjudul Sembilan Alasan dan Delapan Harapan Memindahkan Ibu Kota Buku yang ditulis oleh Andri Nov Acaniago, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Muhammad Jehansa Syiregar, alitata kota dan permukiman Institut Teknologi Bandung mengupas potensi besar ekonomi di balik pembangunan IKN Oleh karena itu terima kasih banyak Pak Andri Nov, Pak Jehansa dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini kami sekali lagi keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya mudah-mudahan upaya kita bersama mendapatkan jalan yang terbaik jalan kemudahan untuk kita bersama-sama membawakan kebaikan untuk Indonesia Raya yang kita cintai Mendekati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar patroli keamanan di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur Patroli diadakan baik di laut ataupun udara Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalimantan Timur meningkatkan intensitas patroli pengamanan di Perairan Teluk Balikpapan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN Penajam Palser Utara Kalimantan Timur Kabak Bin Opsnal Dit Polairut Polda Kaltim AKBP Bahril mengatakan sebanyak 5 kapal polisi dikerahkan di wilayah perairan Teluk Balikpapan Kelima kapal tersebut terdiri dari 2 unit kapal pemburu cepat, 2 kapal Sea Rider, dan 1 kapal Ship Tender Kapal tersebut masing-masing dijalankan bergantian oleh 25 personil dengan 4 personil di setiap kapal Kapal-kapal tersebut akan berpatroli di kawasan Sepinggan, Teluk Balikpapan, Pulau Balang, hingga Pelabuhan IHM Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana khususnya di wilayah perairan kemudian memastikan bahwa Harkam Tipmas di wilayah perairan IKN berjalan aman dan lancar Sementara itu pemirsa sebanyak 97 armada bus telah dipersiapkan sebagai transportasi utama upacara hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Timur, Muistohir menyebutkan penggunaan bus bertujuan untuk efisiensi pergerakan para tamu Peringatan Hut Republik Indonesia ke-79 tinggal 2 hari lagi Selain pembangunan, sejumlah sarana dan prasarana terus menjadi perhatian publik termasuk mobilitas bagi para tamu undangan yang akan menghadiri upacara Hut RI di Ibu Kota Nusantara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Timur, Muistohir mengatakan Pemberita Provinsi Kalimantan Timur menyediakan 97 unit bus untuk membawa para tamu undangan yang akan menghadiri upacara Hut RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang Muistohir menilai penggunaan bus bertujuan untuk efisiensi pergerakan para tamu serta mencegah kepadatan lalu lintas di jalan akses menuju lokasi upacara Selain untuk tamu undangan bus dengan kapasitas 40-50 penumpang juga disediakan untuk para peserta upacara, masyarakat sekitar RKN hingga tamu kehormatan Bus pengangkut nantinya akan disiagakan di Stadion Batakan Balikpapan dengan titik penjemputan di Kapolda Kaltim, Masjid Islamic Center dan Tantor Bupati Penajam Pasir Utara Dan itu membutuhkan pembiasaan bagaimana kita bisa mobilisasi masyarakat secara efisien dengan menggunakan angkutan masal dan mendorong tidak menggunakan kendaraan pribadi Pemirsa dalam menyemarakan HUD ke-79 Republik Indonesia, media sosial memiliki peranan yang sangat penting Melalui media sosial inilah, masyarakat nantinya akan mengikuti sejumlah agenda peringkatan HUD RI mulai dari pidato kenegaraan hingga keberhasilan program pemerintah Peran media sosial dalam perayaan HUD ke-79 Republik Indonesia kini menjadi sangat penting Euphoria merayakan hari kemerdekaan dan sejumlah agenda pemerintah harus selalu dipublikasikan agar masyarakat dapat selalu mengikuti perkembangan yang ada Oleh karena itu, pengelolaan media sosial pemerintah menjadi semakin krusial untuk memastikan pesan-pesan pemerintah sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien Dalam perayaan HUD kemerdekaan ke-79 kali ini, pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui media sosial sangat beragam Mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, pidato kenegaraan, hingga keberhasilan program pemerintah Tenaga Ali Utama Deputi 4 KSP, Widiar Si Agustina dalam Forum Komunikasi Sinergi Pengelola Media Sosial Pemerintah yang digelar oleh Kementerian Kominfo di Jakarta mengatakan Semarang kemerdekaan harus dipublikasikan dan dijadikan konten dalam sosial media Keramaian itu harus dibangun di sosial media Maka spirit itu yang akan kita capture untuk konten plan di sosial media Sementara itu, asisten staf khusus Presiden Pramarta Pode mengatakan konten yang akan dibuat dalam menyemarakan HUD ke-79 RI berupa live tweet pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus dan pidato RAPBN 2025 Selain itu, para pengelola media sosial pemerintah ini juga akan membuat konten-konten terkait Semarang Kod RI dalam bentuk infografis maupun videografis Untuk kami nanti untuk fokus utamanya pada pidato kenegaraan pada tanggal 16 pada pukul 10 dan juga pidato RAPBN tahun 2025 itu juga akan dilakukan live tweet Jadi live tweet itu hanya untuk pidato kenegaraan dan pidato RAPBN 2025 Untuk materi yang lainnya juga akan di tweet tetapi bukan live tweet tapi hanya berupa tweet seperti biasa Pemirsa usai jeda pariwara Kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih